Dan dapat saya sampaikan bahwa penyidik di Krimpung Polda Jawa Barat bersama Tim Babes Polri sejak semalam telah berhasil mengamankan satu terluka pelaku yang sudah bersatus DPO sejak 2016 yang kita kenal dengan nama Saudara Pegi alias Perong yang saat ini berdasarkan informasi yang kita dapatkan bernama Pegi Setiawan seorang warga Cirebon yang bekerja sebagai guru bangunan di Kota Bando jadi sejak semalam kami sudah mengamankan, sudah menangkap yang bersama-sama dan saat ini dalam proses pendalaman di Krimpung Polda Jawa Barat kita bisa dilakukan penangkapan ataupun kita amankan yang bersangkutan saat ini yang bisa kita sampaikan bahwa yang bersangkutan berada di Kota Bando bekerja sebagai guru bangunan dan tentu pemeriksaan tentunya harus didampingi oleh pengacara, nasihat tukung itu yang kita lakukan, yang teman-teman punya di Krimpung melakukan jadi rekan-rekan sekalian dapat kami sampaikan pada hari ini hari Rabu 22 Mei 2024 tadi kami yang tergabung di dalam tim gabungan dari Polda, di Krimpung Polda Jawa Barat bekerja sama dengan Kepolisan Resor Kores Cirebon Kota itu bersama-sama kita melaksanakan salah satu prosedur di dalam proses penyidikan yaitu prosedur penggeledahan penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang itu yang kita cari adalah bukti-bukti bukti-bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani jadi tadi kita melaksanakan mulai dari setengah 2 sampai dengan sekarang setengah 5 artinya kurang lebih kita melaksanakan penggeledahan selama 3 jam sementara itu rekan-rekan yang dapat karena sifatnya penyidikan maka mohon maaf nanti belum bisa kita sampaikan tentunya perkembangan-perkembangan ketika sudah dianggap dapat disampaikan ke politik nantinya yang membidangi daripada kehumasan tentu akan menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian